Nah jadi teman-teman cara membedakannya ya Yang paling apa ya Yang paling gampang itu dari sininya teman-teman Itu dari Nih Dari sisiknya ini nih Kalau si caviar itu dia Ada 1, 2, 3, 4 ya Jadi dia lurus rata Tuh Nah tapi kalau si Trigo dia itu Dari sininya Dia membentuk pola X Tuh ya kan Dia membentuk pola X Jadi itu ya Untuk membedakan antara si Dua pcaiman Caviar dan trigonatus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman indoreptile lovers Balik lagi dengan gue Kang Taufik Tentunya masih di channel indoreptile room Nah teman-teman Di video kali ini gue akan Memberikan tips buat teman-teman Yang belum tahu nih Perbedaan antara Dua pcaiman Jadi disini ada dua jenis ya Ada Capier Dua pcaiman Dan ada trigonatus Nah Cara membedakannya seperti apa sih Nah tapi sebelum Cara membedakannya Gue akan disini Akan Apa Sikat pelan-pelan dulu Nah jadi teman-teman Kita memberikan Sentusan seperti ini ya Dengan cara Disikat Halus Disikat pelan-pelan Itu adalah Agar si Dua pcaiman ini Itu bisa jinak Teman-teman Jadi dengan cara Disikat halus pelan-pelan Badannya Ini adalah Trik Agar si Dua pcaimannya Mau Jinak teman-teman Nah Di video sebelumnya Kan gue udah membahas Tentang si Cavier Dua pcaiman Yang ini Ini pcafian nih Nah Perbedaannya Apa sih Antara si Cavier Dan Dua pcaiman Yang pertama Itu Dari segi mulutnya Teman-teman Dari segi mulutnya Di moncong Ini Moncong lele Ya Moncong Ini Dia agak Agak apa ya Agak rata Teman-teman Kalau si Cavier Dua pcaiman Nah Terus Kalau si Trigonatus Nah Kalau si Trigonatus Itu dia Moncongnya Agak Lebar Dan Agak Besar Ya Teman-teman Itu Perbedaan Yang pertama Ini Kita sambil Sikat Lalu-lalu Sambil Sikat Pelan Agar Dia Bisa Jinak Teman-teman Ini adalah Trik Agar Dua pcaiman Bisa Jinak Dan bisa Kita handle Teman-teman Berikan Sentuhan Menggunakan Sikat Karena Tentunya Kalau kita Lus-lus Pakai tangan Pastikan Kalau misalkan Yang baru datang Atau kita baru Adopsi Pastikan Agak galak Harus beradaptasi Dulu Nah makanya Caranya Agar Si Dua pcaimanya Jinak Anteng Kita sering-sering Dan Rajin-rajin Aja Seperti ini Setiap pagi Setiap hari Sambil kita Jemur Sekitar 10-15 Menitan Di Sinar Matahari Langsung Dan jangan Lupa Ketika kita Sikat Jangan Lupa Si Bok Dikasih Air Jangan Sampai Kering Nah itu Untuk Perbedaan Yang pertama Ya teman-teman Itu dari Segi mulutnya Atau Moncongnya Kalau si Tadi kan Si KPR itu Dia agak Lancip Agak Runcing Agak Kedepan Agak Kecil Tapi kalau Si Trigonatus Ya Itu Dia agak Melebar Teman-teman Nah Terus Ini yang Paling Perting Ya teman-teman Cara Membedakan Si Trigonatus Dan si Kavier Nah Ini teman-teman Nah jadi teman-teman Cara Membedakannya Ya Yang paling Apa ya Yang paling Gampang Itu dari Sininya Teman-teman Itu Dari Nih Dari Sisiknya Ini Kalau Si Kavier Itu Dia Ada Satu Dua Tiga Empat Jadi Dia Lurus Rata Tuh Nah Tapi Kalau Si Trigo Dia Itu Dari Sininya Dia Membentuk Pola X Tuh Ya kan Lihat Nggak teman-teman Ya Dia Membentuk Pola X Tuh Jadi Itu ya Untuk Membedakan Antara Si Dua Caiman Kavier Dan Trigonatus Terus Jadi Yang Paling Apa Yang Paling Mudah Itu Ya Disini Teman-teman Yaitu Dari Pola Pangkal Ekornya Atau Sisiknya Ini Kalau Si Trigo Polanya X Tapi Kalau Si Kavier Dia Rapih Rapih Rata Itu Nah Terus Kalau Misalkan Dari Warna Ya Dari Warna Atau Dari Dari Warna Atau Dari Pola Sisiknya Atau Tubuhnya Ini Terkadang Si Trigo Ini Ada Yang Warnanya Seperti Ini Teman-teman Ada Yang Warnanya Seperti Ini Ada Juga Si Yang Si Kavier Warnanya Seperti Si Trigo Jadi Untuk Membedakannya Itu Tadi Teman-teman Yaitu Dengan Kita Melihat Dari Sininya Nih Kalau Si Trigo Itu Dia Dari Sininya Bentuk Huruf X Seperti Huruf X Jadi Tidak Rapih Dia Jadi Dari Sini Terus Kesini Tuh Tidak Rapih Tapi Kalau Si Kavier Itu Dia Rapih Dari Sini Tidak Rapih Nah Itu Jadi Teman-teman Untuk Membedakan Antara Kavier Dua Saiman Dan Trigonatus Dua Saiman Nah Untuk Karakternya Nah Biasanya Karakter Si Trigonatus Itu Agak Agresif Teman-teman Tapi Seagresif Pasti Kalau Kita Telaten Kalau Kita Rajin Dalam Memeliharanya Terus Kita Rajin Dalam Apa Namanya Berikan Sentuhan Seperti Ini Menggunakan Sikat Lambat 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 Sinak Dan Luluh Teman-teman Tapi Harus Tetap Waspada Namanya Apa Namanya Binatang Namanya Hewan Kita Tidak Tau Mereka Kapan Akan Nyerang Tetap Kita Harus Lalu Jaga Teman-teman Harus Lalu Lihat Dari Matanya Dia Kalau Sudah Mulai Nyerang Kita Harus Bisa Cepat Cepat Gerakan Tangan Kita Nah Kalau Si Apa Namanya Si KPR Ini Dia Karakternya Agak Anteng Tuh Lihat Nah Kan Agak Agresif Tapi Tapi Kalau Dia Manteng Teman-teman Sikap Pirmat Jadi Kita Rutin Seperti Ini Teman-teman Jadi Ini Adalah Trik Untuk Menjinak Si Duap Caiman Jadi Biar Jinak Seperti Ini Teman-teman Rajin Rajin Seperti Ini Kita Lus Lus Aja Gini Pelan-pelan Di Kepalanya Badannya Sampai Ke Ekornya Pelan-pelan Aja Jadi Kita Biasakan Memberikan Sentuhan Terus Biar Nggak Mangap-mangap Terus Kita Dari Sini Di Bawah Mulut Kita Lus Seperti Ini Jangan Sesekali Teman-teman Kalau Misalkan Baru Pelihara Duap Saiman Teman-teman Lus Lus Pake Tangan Teman-teman Itu Berbahaya Teman-teman Bisa Kegigit Ya Walaupun Nggak Bisa Putus Atau Nggak Parah Jadi Kita Namanya Kegit Lumayan Teman-teman Ini Dulu Waktu Pertama Kali Datang Kesini Wah Galaknya Agresif Minta Ampun Teman-teman Gue Juga Pernah Kegigit Di Jari Sini Ya Sama Si Loki Ini Namanya Si Loki Teman-teman Si Trigonatus Kita Kasih Nama Si Loki Nah Untuk Si Kapier Ya Kita Kasih Nama Si Loka Jadi Gitu Ya Teman-teman Ya Kita Lus Lus Aja Pelan-pelan Seperti Ini Ya Kalau Si Loka Ini Udah Dia Udah Karakternya Udah Anteng Teman-teman Jangan Ditiru Ya Buat Teman-teman Jangan Ditiru Berbahaya Ini Hanya Dilakukan Oleh Profesional Nah Pokoknya Ya Apa Namanya Kita Lus Lus Aja Pelan-pelan Seperti Ini Jadi Gitu Ya Teman-teman Ya Jadi Untuk Membedakan Antara Si Trigonatus Dan Kapier Itu Yang Paling Signifikan Ya Dari Pangkal Ekornya Sini Teman-teman Tuh Gue Tunjukin Sekali lagi Ya Nah Kalau Si Kapier Kan Dia Agak Rapih Kan Teman-teman Bisa Lihat Rapih Untuk Sisik Itu Dari Atas Sampai Kebawah Dia Rapih Tersusun Ya Tapi Kalau Si Siapa Si Trigonatus Ya Nah Si Trigonatus Itu Dia Seperti Membentuk Pola Huruf X Ya Teman-teman Ya Tuh Jadi Tidak Rapih Dari Sini Juga Dia Udah Tidak Rapih Jadi Itu Ya Teman-teman Cara Membedakan Yang Gampang Dan Simple Banget Ya Teman-teman Jadi Dilihatnya Dari Sini Kalau Misalkan Membentuk Pola Huruf X Seperti Ini Dan Dari Sininya Tidak Rapih Dan Itu Sisinya Ada Satu Dua Berarti Itu Kavir Teman-teman Nah Kebetulan Hari Ini Jadwal Mereka Makan Nanti Sambil Kita Kasih Makan Teman-teman Yuk Kita Persiapkan Dulu Makannya Untuk Si Loka Dan Loki Ini Nah Jangan Lupa Tonton Videonya Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Di Subscribe Mari Kita Mantap Si Loki Kalau Makan Lahap Banget Teman-teman Mantap Siloka Kasih Loka 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 Gitu Teman-teman Jadi Kalau Kita Nungguin Momen Dia Nalanya Itu Lama Banget Teman-teman Satu Aja Enggak Beda Kayak Si Loka Kayak Si Loki Kalau Si Loki Sekali Capluk Langsung Ditelan Teman-teman Ini Si Kavir Kavir Itu Si Terigo Nah Teman-teman Jadi Gitu Ya Cara Membedakan Si Kavir Kainan Dan Trigon Trigon Jadi Ini Si Kavir Ya Dan Ini Si Trigon Nah Teman-teman Sekali lagi Bisa Lihat Kalau Si Kavir Itu Dia Rapih Ya Tuh Dia Rapih Ya Kan Nah Kalau Si Apa Namanya Si Trigo Itu Dia Seperti Membentuk Pola X Jadi Itu Perbedaan Antara Si Trigon Dan Si Kavir Ya Teman-teman Semoga Bermanfaat Ya Teman-teman Buat Teman-teman Yang Belum Tahu Bagaimana Cara Membedakan Si Kavir Dan Si Trigon Nah Teman-teman Jadi Itu Video Kali Ini Dari Gua Semoga Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Jangan Lupa Di Follow Instagram Kita Di Indoreptile Dan Juga Di Indoreptile Store Dan Jangan Lupa Selalu Dukung Dan Support Channel Youtube Kita Dengan Cara Di Like Di Comment Di Share Dan Di Subscribe Semoga Bermanfaat Buat Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Salam Reptil Lover Bye Sampai 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 Sampai